Yo, hello sahib-sahibku, ketemu lagi disini bareng gue Alwidani Kali ini gue bakal nge-review bukan liquid namun device Tapi sebelum itu gue gak bosen-bosennya Buat selalu ngingetin ke lo semua sahib-sahibku di rumah, di luar sana Untuk selalu menggunakan masker Cuci tangan kalian sesering mungkin, sebersih mungkin Hindari keluar rumah kalau gak penting-penting banget ya Dan juga jangan share device kalian ke orang lain Karena dapat menyebarkan virus melalui drip tip yang ada di device kalian Atau measure kalian Oke, jangan Sepertinya gue agak telat untuk mereview produk dari Hocik ini Dan sepertinya kalian semua udah pada tau, udah pada kenal Apalagi nih kalau bukan Hocik R233 Yang waktu itu sempat banget booming dan sulit untuk mendapatkan device ini Dan kebetulan gue mendapatkan Hocik R233 masih baru Masih tersegel Dan warnanya pop green Dan dia ada 6 warna Tapi gue dapet yang pop green Dan gue bakal jelasin apa sih istimewa dari R233 R233 ya bener R233 ini Nah sebelum kita review isi dari kotak ini Kita review dulu seperti biasa Packaging dari R233 by Hocik Electrical Box Mode Di tampilan depan Ada judulnya R233 gede banget Lalu disini ada logo dari Vapebos Terus di bawahnya ada Electrical Box Mode Dari deskripsinya ya Lalu di samping kanan ada pilihan color Dari device R233 ini Disini ada putih, ada hitam, ada merah, ada biru Lalu ada hijau Lalu disini Sepertinya apa ya ini ya Ini originalnya kali ya Gak tau kalian yang tau bisa tulis di kolom komentar Oke saya ku Lalu disebelah sini nih Ada tulisan semua yang kamu mau di Electrical Box Mode tersedia disini Wow berarti dia menjanjikan Apa yang ada di Electrical Box Mode Waduh mulai dari firing tercepat dan tanpa delay sedikit pun Wah awas kalau ada delay kita bisa salahkan Deskripsinya ya Menghasilkan rasa yang luar biasa katanya ini Chipnya menggunakan HM yang sudah terbukti ketahanannya Dan chipnya sendiri sudah dilengkapi teknologi terbaru yang bisa tahan air Wow Waterproof nih sahibku Dua buah panel yang bisa diganti-ganti sesuai keinginan kamu Dan masih banyak lagi keunggulan lainnya yang ditawarkan oleh device Mode R233 Wah silahkan rasakan sendiri Sahibku perbedaannya gimana Lalu di bagian bawah ada logo Tim Hot Cheek Indonesia Wow Proud for Indonesia right Lalu di bagian sini ada logo Hot Cheeknya Dan tulisan tanda terima kasih Waduh sama-sama Di bagian belakang seperti biasa ada speknya ya Isi dalam kemasannya itu satu buah Electrical Box Mode R233 Ada buku panduannya dan kartu garansi Cuman itu aja yang ada di dalamnya Lalu spesifikasinya ada ukurannya 90 x 55 x 25 mm Lumayan tebal Terus bahannya aluminium alloy Nah ini nih bahannya Lalu baterainya pakai 2 baterai 18650 Tidak termasuk dalam kemasan Oke berarti disini hanya box mode-nya saja Watt-nya dia bermain di 10 Dan 233 Wow 233 Watt Voltasenya dia di 1 Voltasenya sampai 7 Setelah voltasenya di resisten 0,1 sampai 3,0 OHM Wah berarti kalau pakai baby alien atau alien Alam 3 core ke apa kek Masih bisa di device ini Terus disini ada peringatan ya Before use please read instruction manual inside carefully Baca buku panduannya secara hati-hati Pelan-pelan aja Lalu disini ada Stiker Barcode Disebelah disini juga ada barcodenya Made in China Oke Sensen not technology Hot technology I'm sorry Lalu disini juga ada Sensen hot technology Ko Dot Ltd Terus disini ada website Alamat websitenya www.hotcheck.com Lalu disini ada logo-logo Ya Seperti kalian lihat sendiri Oke Gak usah lama-lama Karena ini masih segel Langsung aja kita hancurkan segelnya Biar sahib-sahibku semua Lihat Waduh Ini kayaknya keren sih Gue dapet hijau Memang warna kesukaan Gue hijau ya sahibku Terima kasih yang sudah Kasih Kocik Warna Pop green Waduh Kita buka Iyap Waduh Jatuh Jatuh buku panduannya Disini ada baku panduan Biasa ya Gak perlu dijelasin lagi Selayaknya buku panduan Pada umumnya Lalu disini ada Kartu garansinya Kocik Fans Club Bisa di follow Hociknya IG dan Facebook Join juga di grupnya ya Tapi saya juga gak tau Apa yang di Wah disini ada nih R150 RSQ R233 Kubi Marvel Produk-produk dari Hocik Bisa Menggunakan kartu ini Lalu mendapat stiker Hocik Wah ini keren banget Bulet Merah Putih Disini ada Ini apa ya Oh ini kartu garansi Ternyata Tadi itu adalah Kartu capan Maaf Wah keren banget Oke Kita simpan dulu Nah That's it Yup Inilah bentuk dari Hocik R233 Wow Pop sekali ya Dari style desainnya Pop banget nih Pop kultur banget nih Di bagian si Pada bagian backdoornya Ini pop kultur banget Asli ini pop kultur banget Lalu Desain untuk keseluruhannya Sangat eksotis Bagi gue Keren banget sih Pop Wah Kita coba buka Hot Hmm Ringan Hand friendly Dari segi bahannya Juga empuk Oke Pada bagian backdoornya Seperti yang kalian lihat Saif-saifku Disini ada desain Pop kultur gitu Full color juga Ada banana Yang segala lagi Lalu di bagian Samping sini Disini ada Full buttonnya Berwarna hitam ya Lalu disini Sepertinya apa ya Mungkin ini indikator lampu Nanti kita coba Lalu disini ada Pengaturan untuk Voltasenya Potensionya Lalu disini ada Airflow Wow Lalu di belakangnya Polos aja Seperti ini ya Kalian bisa lihat polos Di atasnya Ya Disini ada Pin untuk atomizer Wah Dia menggunakan Pin gold ya Gold pin Nggak tahu Terus Oh dia nggak Spring ya Jadi dia Baku gitu aja Keras begini Oke Bahannya Gold Belut dengan silver Tentunya Lalu di pada bagian bawahnya Ada Wah Ada tulisan Tim Ocik Indonesia Lalu disini ada nomor serinya 20 L0 2403 Wow Ada nomor serinya ya Jadi Luar biasa Menurut gue Dari segi desain Tampak luar dari R233 Lalu pada bagian dalam Backdoor nya Begitu Empuk Bahannya plastik Ini Terus Untuk bahan Dasar ininya Wah Ternyata backdoor nya Bolong Bolong kayak gini Nah ini dia Aluminium apa tadi ya Aluminium Alloy Ringan banget Dan kokoh tentunya Disini ada tulisan R233 Wah Dia menggunakan gold pin Untuk baterai nya nih Waduh Lalu di bagian sini Ada tulisan Hot Cheek Oke Karena ini masih baru Tentu ada segel disini Dibalut dengan hole Hot Waduh Magnet nya Menggunakan Magnet standar ya Oke Gak perlu lama-lama Langsung aja kita coba Hot Cheek R233 Saat gue Yo 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 Kalian sudah lihat Tadi desainnya Secara keseluruhan Detail detail nya Langsung aja kita coba Gue mau pake Violator Terus baterai nya gue pake Dari Zootek Waduh Kita langsung tancap gas aja Buka backdoor dulu Kita pasang Baterai nya Susah ya Langsung kita pasang atomizer nya Gak pake lama Dia sepertinya ukuran 22mm Karena di Violator dia agak Kegedean nih Tapi gapapa Kita tes Tes Terces aja ya kan Gede Cakep sih Wah nyawa 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 kok Kecil Kita coba pake potensio 1 dulu Bagaimana reaksinya Kita firing Di Violator ini gue pake Coil dari Tritek ya Terus kapasnya juga lagi pake backend Liquid nya pake liquid creamy 3MG Untuk power paling rendah Dia gak ngangkat ya Untuk alien ya Coba kita main di 2 Oke Ngangkat Tapi terlalu slow Coba di power 3 Potensio 3 Maksudnya Wow Wah lumayan Oke coba kita main di Voltase 4 Wuh Dengar gak Ya Lalu yang paling gedenya Ini tertingginya di 5 Wuh Galak banget Oke Kayaknya tidak perlu galak-galak Kita coba bermain soft Di 3 Sepertinya Untuk alien Coil alien maksudnya Baby alien mungkin di Potensio 3 Langsung kita coba Instant aja Bener kok Dia gak ada delay nya Berarti bener nih Yang dia bilang nih Tanpa delay Sedikit pun Tuh Sayap-sayapku Mungkin belum punya R233 Bisa searching Mungkin ada yang jual Sekarang Kalian bisa cobain sendiri Buktikan sendiri Ini beneran tanpa delay Gue pake Potensio 3 Ini dual coil ya By the way RTA Violator ini Gue lagi pake dual coil Thank you Untuk coil Tritek Enak Gak ada delay kok Memang harusnya Untuk mode Electrical box mode Kayak gini ya Kalau ada delay Itu lucu banget sih Dan hot chick R233 ini Menawarkan Hal yang Menakjubkan Yaitu tanpa Delight sedikit pun Tuh Klaim nya itu seperti itu Terus firing nya Tercepat Dua buah panel nya Bisa diganti-ganti Sesuai keinginan kamu Wow Maksudnya dua panel itu Mungkin ini kali ya Backdoor kali gue ya Ya Oke Hmm Unggulan Ya apalagi ya Tahan air katanya Tapi gue gak berani Maksudnya gue Gue celupin nih Saya Oke Tanpa delay Biasanya kalau mode-mode Pada umumnya itu Ada delay Kalau electrical ya Biasanya 0, sekian detik Pasti delay Ini Gak Gue klik Tanpa delay Asik juga Dan dia hand friendly banget Kece banget Buat cewek-cewek Mungkin warna pop green ini Oke sih Untuk cowok-cowok mungkin Bisa lah Kalian coba Warna yang lainnya Ada blue Red Hitam Dan Putih atau silver Kurang tau juga Keren juga sih kayaknya Terus dia kayak Ala-ala resin gitu Keren Gak keteken Tapi overall Boleh lah Hotchick R233 ini Box mode Electrical Box mode Boleh kalian coba Dengan range Harga yang cukup Terjangkau Yaitu Berapa kok 500 Tuh Hanya 500 Ribu saja Kalian bisa dapetin Nocheck R233 ini Oke cukup sekian dulu Review R233 ini Mungkin gue sedikit telat Tapi gak apa-apa lah ya Sayup ya Daripada gak sama sekali Dan kebetulan Gue juga baru dapet Device-nya ya kan Baru dateng Jadi Baru hari ini Gue bisa share Tentang R233 Ke sahip-sahip gue semua Dan gue bakal coba Ini untuk daily Vaping gue Bantu gue Untuk mendapatkan 1000 subscriber Ya Bulan sampai bulan depan Karena gue bakal Bagi-bagi hadiah Buat kalian semua Yang setia nonton Video Alwidani Tentunya Ya Adalah Device atau Liquid Pasti nanti gue Bakal umumin Di IG gue Jadi follow IG gue juga Pantengin terus aja Update-nya Di akhir bulan depan Dan Bantu gue share video ini Biar temen-temen semua Yang nge-vap Bisa ikutan Atau temen-temen yang belum nge-vap Bisa jadi kepengen nge-vap Gara-gara nonton video ini Wow Bantu aja Sampai 1000 subscriber Gue bakal Bagi-bagi hadiah Buat kalian semua Tungguin aja Oke Thank you banget Gue Alwidani Pamit undur diri Terima kasih udah nonton video gue Bye-bye Tanpa nilai cuy